Kami fly away with me Kami fly away with me Kami fly away with me Udah subscribe belum? Kalo belum ya subscribe lah Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Kalau enggak, retak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini habis sholat juhur di masjid Omar Ali Saifuddin Jika kalian ke Bandar Seri Pegawan Jangan lupa sempatkan untuk Menginjungi Masjid Omar Ali Saifuddin Masjid Omar Ali Saifuddin Itu merupakan masjid tertua di Brunei Ini bersama Abang Surya Dan Abang Asdar Ini sedang menuju Kesana desa apa namanya Kita lihat aja lah Ini merupakan pemandangannya Di sekitaran pusat Agara Brunei Tepatnya di Bandar Seri Pegawan guys Disana itu ada Padang Atau Tanah Lapang Itu biasanya dipakai untuk Ini hari Kalau misalkan hari Apa ya Kemerdekaan atau hari Jadi Sultan itu dipakai untuk Kayak upacara Semacam itu lah Ini jalannya Nampak sepi Karena ini tadi Hari Minggu Dijadikan ini guys Carberry Day Jadi Tadi pagi itu Sini jalannya ditutup Untuk orang bersepeda Dan berjalan kaki saja Itulah jalannya Kelihatan sepi kan Nah ini di belakang Ada tanah lapang Kelihatan sepi kan Gleopos Eh Gorengan Wah ternyata disini Juga ada gorengan guys 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 telur masih direkamnya masih ini beli gorengan jadi disini tuh juga ada goreng itu merupakan undi-undi guys ini 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 sampai jumpa nanti beneran disini itu ada undi-undi juga oke guys tadi lepas beli gorengan jadi di Brunei itu jangan kalian pikir gak ada gorengan disini itu ada gorengan seringgit dapat tiga namanya sini itu cucur cucur pisang atau sama dengan pisang goreng undi-undi pun juga ada itu biasanya nanti kalau dalam rangka apa mas? car free day car free day ini banyak jualan ini letaknya di pusat kotanya bisa kalian kalian lihat segini ramai atau sepi karena ini bertepatan dengan tanggal tua jadi orang belum pada cuti guys hanya seberapa aja lah yang cuti barang 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 awan ini mendung ini bangunannya kelihatan tinggi ini merupakan jalan di pusat atau di pusat atau di pusat ya pusatnya negara Brunei dari salam itu ya seperti ini guys bersih sangat bersih aman dan damai nah bagi teman-teman yang bertanya apakah di Brunei ada sepeda motor ini jawabannya disini itu ada sepeda motor guys tapi ini miliknya itu kayak pengiriman kayak pizza gitu ini biasanya para pekerja-pekerja itu kalau cuti dia mainnya kesini guys ini merupakan pusat dari negara Brunei dari salam tempat berliburnya para pekerja-pekerja disini ada nampak motor Harley Davidson nah disini motor-motornya ya seperti ini ada ya nah ini kedai makan ini kita akan menyisiri ini pusatnya kota Brunei kesel peremas kesel peremas ini perjalanan kita tadi sudah hampir satu kilometer satu kilometer semut tunggu 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 cepat ya cepat ya kita akan memasuki tempat pengiriman uang oke guys jadi ini merupakan yayasan jadi biasanya di apa sering-sering itu ramai orang duduk biasanya kalau hari libur seperti ini itu banyak yang cuti dia duduk di sering-sering di tepi-tepi itu itu ada tempat duduk kebetulan ini tanggal tua bertepatan dengan tanggal 30 September mungkin orang belum gaji atau mungkin dia tidak cuti jadi ini nampak sepi ini guys ini bangunan yayasan ini letaknya di bandar seripegawan ini masih di pusat kotanya negara Brunei ini tempatnya sangat bersih dan indahan oke guys ini sudah sampai muter-muter ini kami sampai yayasan tempatnya di bandar seripegawan dan kami ingin melanjutkan perjalanan dibelakang saya yang ini banyak orang makan nah disana itu masjid umar ali saya tempatnya sangat berhati mobil parkir rapi inilah pusat dari negara Brunei Darussalam tempatnya di bandar seripegawan jika kalian penasaran datang saja kesini guys mungkin sekian dulu vlog dari saya guys jangan lupa like dan subscribe subscribe di bawah ini guys karena subscribe itu gratis oke setiap dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.